Lantaran banyak pintu dalam mengajukan bantuan presiden atau banpres untuk UMKM, Dinas Kooperasi Usaha Mikro atau Diskop UM Sumeneb, mengancam akan menolak urusi pengajuan banpres dari masyarakat. Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Diskop UM Sumeneb, Lisa Berta Sutejo, mengatakan selain pihaknya, banpres itu juga bisa diajukan lewat bank yang ditunjuk pemerintah. Untuk mengajukan secara personal ke kementerian terkait. Hal itu yang membuat Diskop UM Sumeneb kebingungan, padahal dalam panduan teknisnya, masyarakat yang punya angsuran di bank tidak diperkenankan. Jika pengajuan bantuan tidak bisa melalui satu pintu Diskop, maka pihaknya tidak akan membuka pendaftaran, artinya masyarakat akan dibiarkan mengurusnya sendiri. Kondisi itu membuat Diskop UM Sumeneb tidak punya data penerima secara detail, termasuk yang sudah mendapatkan banpres UMKM. Yang tercatat di Diskop UM Sumeneb hanya sekitar 91.000 UMKM. Itu belum yang diurus bank atau pengajukan secara personal. Razin Wawan Awaluddin Husna, KMAV Sumeneb melaporkan.